Intro Peringatan Hari Keluarga Nasional ke-25 dan Peresmian Pencanangan Kampung KB Tingkat Desa Sekabupaten Okuslatan tahun ini menghadirkan sesuatu yang istimewa dan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Harga Nas ke-25 ini dimeriahkan dengan Goyang Kampung KB yang diikuti oleh Wakil Bupati Asisten Tiga serta Kepala Perwakilan BK KBN Provinsi. Wakil Bupati Okuslatan Solihin Abu Asir dalam sambutannya mengungkapkan bahwa konsep pendekatan keluarga yang digunakan ada empat yakni keluarga berkumpul yaitu meluangkan waktu tanpa disibukan dengan gawai seperti gadget, televisi, atau alat elektronik lainnya. Keluarga berinteraksi dengan meluangkan waktu berkumpul dan saling bercengkrama serta saling tukar pengalaman dengan komunikasi yang lebih berkualitas. Keluarga berdaya adalah keluarga mampu memanfaatkan potensi yang dimilikinya untuk membuat diri dan keluarganya tidak bergantung kepada pihak lain. Keluarga berduli dan berbagi yaitu keluarga yang mampu dan lebih mempunyai kegulian dan keinginan untuk berbagi dan menolong orang lain. Peringatan Hari Keluarga Nasional bertujuan mengingatkan pada seluruh masyarakat Indonesia akan pentingnya keluarga sebagai sumber kekuatan untuk membangun bangsa dan negara. Keluarga akan selalu menghidupkan, memelihara, dan memantapkan, serta mengarahkan kekuatan tersebut sebagai perisai dalam menghadapi persoalan yang terjadi. Keluarga sebagai wadah utama dan pertama dalam membina anak-anak. Hal yang mendasarinya adalah bahwa keluarga sebagai wahana pembentukan SDM yang berkualitas dan potensial untuk mendukung pembangunan. Terlebih, keluarga menjadi lingkungan yang pertama dan utama dikenal anak sekaligus memberi warna pada sikap, watak, perilaku, dan kepribadiannya. Acara yang dilaksanakan di Desa Bumiagung Jaya ini dihadiri oleh asisten tiga bidang administrasi umum, perwakilan Kepala BKKBN Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Dinas PPKB, PP, dan PA Okuselatan, para camat dan kepala OPD. Kameramen Titi Nusantri, reporter Liza Oktaviana, Infocus TV melaporkan. Kepala Dinas PPKB, metode operasi pria, Bapak Budi Hartono. Kepala Dinas PPKB, terima kasih.